mencari sebuah custom rom ternyata sulit juga ya oke jadi di video sekarang mbak ojan akan review sebuah custom rom yang unik nama custom rom nya adalah call os android 11 oke bun seperti biasa kembali lagi sama gua bang ojan santoso atau seikur manusia yang gagal mudik oke di video sekarang mbak ojan pengen review sebuah custom rom yang bernama call os bukan coli bun nah call os ini adalah sebuah custom rom android 10 yang berbasis osp atau android open source project custom rom ini tersedia buat beberapa device disini ada kenzo, ada violet, ada lavender, ada ponix, ada monrin, ada jipo, platina, ada waine, ada gingko, ada wiret dan masih banyak lagi ke bawahnya cuma disini mbak ojan tidak sertai semuanya pokoknya masih ada beberapa device ke bawahnya nah disini kenapa custom rom ini harus mbak ojan review soalnya ada sesuatu yang unik di dalam custom rom ini bun setelah mbak ojan pakai selama 3 hari untuk sebuah custom rom yang berbasis osp biasanya rata-rata launcher ataupun temanya itu sama aja bun berbeda seperti custom rom yang berbasis cm nah kalau misalkan osp atau android open source project itu launchernya benar-benar hidup tidak seperti cm yang benar-benar burik dan pelit-pelit sama fitur kalau misalkan osp itu banyak banget fiturnya dari mulai quick setting terus di dalamnya itu biasanya ada xiaomi part terus ada settingan khusus dan untuk tampilannya juga itu tidak terlalu burik bun jadi tidak aneh lagi bun sebuah custom rom yang berbasis osp itu adalah sebuah custom rom yang diminati para bocil-bocil laknat soalnya custom rom yang lahir di tahun 2022 ini hampir rata-rata semuanya osp nah beda lagi seperti cm ataupun sub itu biasanya update nya setiap 2 bulan ataupun 3 bulan sekali nah di dalam custom rom ini kalian bakalan dikasih banyak banget fitur bon hp kalian itu pasti bakalan belang tapi yang gak kayak orai juga nah kalian bakalan dikasih fitur buat modifikasi quick setting, modifikasi navigasi bar terus ada sound mode, ada kick control, dan custom rom ini juga sudah terpasang kernel custom yang bernama storm breaker cuma lupa versinya bun oke sekarang mbak ojan ingin membahas di bagian launcher ya mungkin kalian semua sudah pada paham ya bagaimana launcher di custom rom osp ya itu biasa saja terus aplikasi yang terpasangnya juga disini sangat sedikit nah di custom rom ini kalian gak akan dikasih browser bun contohnya adalah chrome, jadi kalian harus download chrome secara terpisah di google playstore tapi untuk radio itu ada, jadi radio itu lebih penting dibanding chrome anjay nah untuk fitur yang pertama disini ada call enigma jadi call enigma ini adalah sebuah fitur bawaan dari custom rom yang berbasis osp nah fungsinya adalah untuk memodifikasi status bar, terus quick setting, navigasi bar, terus baterai, jam, tanggal, hotspot, pokoknya semuanya sebenarnya kalian gak hanya dikasih beberapa icon ataupun beberapa warna saja bun kalian juga bisa merubah LTE menjadi 4G ataupun 4G menjadi LTE jadi kebalikannya dan gak hanya di LTE saja di bagian jam juga kalian bisa menampilkannya disini dari jamnya, dari menitnya sampai ke detiknya dari AM dan PM nya juga ditampilkan bun dan gak hanya itu saja disini juga kalian akan dikasih beberapa pilihan untuk memodifikasi yang lain seperti screen, terus warna, dan masih banyak lagi nah untuk di bagian quick setting, ini gak butek dan gak jelek udah kayak muka bun setiap icon itu pasti bakalan dikasih warna ya contohnya hijau, merah, biru, dan ungu udah kayak janda terus untuk jumlah icon nya juga itu gak sedikit jadi kalian bisa aktifkan beberapa icon yang memang kalian pakai dan kalian bisa juga matikan beberapa icon yang memang gak kalian pakai nah disini ada sesuatu yang unik yang bisa bikin hape kalian makin cantik bun yaitu bar pengecasan kalau misalkan fitur ini kalian aktifkan dan disaat hape kalian dicas nanti bakalan ada animasi pengisian baterai nah ini bakalan bagus banget kalau malam bun oke sekarang kita lanjut lagi selain fitur call enigma disini juga ada fitur yang bernama xiaomi part nah di dalamnya itu adalah sound mode sound mode ini biasa kita temukan di hape xiaomi jadi sound mode bawaan dari xiaomi nya nah kalian bisa aktifkan disini ada headphone, terus ada mikrofon terus ada menaikan volume suara ada menaikan volume speaker dan masih banyak lagi tinggal kalian naik dan turunkan gak perlu memasang module magisk lagi bun terus ke bawahnya disini ada kika control jadi bisa merubah layar di hape android kalian itu berubah warna ya contohnya mau di merahin kek atau mau di hitemin kek atau mau di biruin kek atau kalau misalkan kalian belekkan ya kalian bisa lebih cerahkan lagi jadi biar kalian bisa melek jadi seperti yang mbak ojan bilang di awal bun kalau misalkan kalian menggunakan custom rom ini ya hape android kalian itu pasti bakalan belang tapi ya gak kayak orai belang juga jadi di bagian layarnya itu bakalan belang di bagian quick settingnya itu bakalan belang pokoknya semuanya belang banyak animasinya tapi disini ada yang lebih unik lagi bun nah di custom rom ini sudah ada fitur yang bernama cpu boots, gpu boots, dan disini ada enable touch boot untuk gpu boots dikasih beberapa pilihan dari mulai low, medium, dan high terus di bawahnya ini ada cpu boots dari mulai low, medium, high, dan extreme nah pembuatnya juga itu gak lupa bun disini ada enable touch boot atau touch improve jadi fungsinya buat ngatasi touch screen kalian yang kagak sensitif udah kayak perasaan si dia nah selain lewat setelan kalian juga bisa mengaktifkannya lewat quick setting bun di bagian gpu cukup kalian klik aja itu buat merubah mode nya dan untuk di bagian cpu juga cukup kalian klik aja nanti bakalan berubah sendiri mode nya dan untuk di sebelah kiri disini ada cpu info nanti bakalan muncur di layar lcd dan kalau misalkan kalian geser disini ada fps meter jadi custom rom ini sudah menyediakan fitur cpu info dan fps meter dan gak lupa juga disini ada game booster nah untuk game booster di custom rom itu sama aja ya gak ada bedanya sama sekali oke sekarang kita cek di bagian penggunaan memori atau ram nah meski disini sudah berjalan di android 10 dan banyak banget fiturnya tapi ram yang tersedia yaitu 1200 atau lebih bun disini bako jan sudah memasang game yang bernama genshin impacek rata tanah pokoknya terus untuk selebihnya custom kernel yang berjalan di custom rom ini ini menggunakan custom kernel yang berjenis HMP atau yang lebih mengutamakan performance mode tapi ya meskipun lebih mengutamakan performance si hp ini gak akan panas kalau misalkan kalian gak bermain game jadi untuk suhu rata-rata yang didapatkan di custom rom ini ya sekitaran 35 derajat celcius yaitu rata-ratanya kalau misalkan kalian bermain game bisa mencapai 40 sampai 45 derajat celcius oke disini sudah bako jan jelasin semuanya langsung aja kita tes di aplikasi thermal throttling nah untuk custom rom yang bako jan review ini sama sekali gak menggunakan modu magisk apapun semuanya bawaan untuk custom kernel nya itu udah bawaan dari rom nya terus gak ada bondu magisk gak ada tweak pokoknya gak ada performance apapun ini bawaan dari rom nya bun bako jan bakalan tes selama kurang lebih 5 menit jadi biar tau bagaimana hasilnya disini sudah berjalan 3 menit bawaan bakalan percepat sebanyak 8 kali jadi biar lebih cepat oke kita tunggu bentar lagi oke bun sudah selesai disini untuk angka tertingginya adalah 133 untuk angka rata-ratanya adalah 126 dan untuk minimalnya adalah 108 ya sebenernya sih ini hal wajar aja buat sebuah custom rom yang masih bawaan atau belum dimodifikasi tapi kelebihannya disini untuk CPU throttling nya itu bisa mencapai 94% bun wow gede hehehe boy oke mendingan langsung aja kita tes di game Genshin impa cek rata tanah langsung aja kita pergi ke setting nah disini bakalan bako jan ubah dulu fps nya oke sudah berjalan di 60 fps cuman untuk grafisnya ini gak tau rendah apa sedang ya tapi kelihatannya sih seperti sedang soalnya grafisnya disini ada panas-panasnya ya gak tau juga sih silahkan kalian nilai sendiri nah untuk fps meternya ada di sebelah kiri gak tau nih bisa dipindahin ke kanan apa enggak tapi enakan di kiri sih nah kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya ini hampir mirip-mirip seperti line 8 OS di Google Pixel 3 bun tapi kalau misalkan dari gimana ya menurut opini bako jan sendiri malah lebih enak yang ini lho bun dibanding pas bako jan pakai line 8 OS di Google Pixel 3 itu Google Pixel 3 berjalan di Snapdragon 845 nah sedangkan ini SDM 660 wah jauh kemana-mana bun ibaratnya langit dan bumi ibaratnya engkong dan emak itu jauh tapi ya tetep saja untuk fps yang saya dapat disini sekitar 30 fps sampai ke 40 fps saja gak tau kalau misalkan lagi gegelutan ini bakalan dapat berapa fps kalau misalkan yang kemarin pas Google Pixel 3 di line 8 OS Android 11 itu bisa terjun ke 15 fps bun disitu bako jan menggunakan fps dari GL tools Android 11 nah kalian bisa lihat sendiri cuma disini fps nya gak begitu kelihatan nah bisa mendapatkan 32 fps atau 35 fps kalau misalkan lagi debat sama emak-emak bun oh iya bun dari awal video itu sampai sekarang bako jan selalu membahas tentang fiturnya kelebihannya tes drop link nya memori nya bahkan tes game nya tapi bako jan gak membahas tentang minus nya ya kenapa ya karena di custom rom ini sampai sekarang ya bako jan gak ketemu minus pokoknya jaringan aman GPS aman hotspot aman dan semenjak bako jan pakai custom rom ini tiga hari yang lalu sampai sekarang ya si doi masih gak WA selingkuhan itu masih ngajak jalan cuma satu yang jadi minus bun saldo kosong ya cuma itu saja ya sisanya aman saja oke kalau misalkan kalian pengen pasang sebuah custom rom yang bernama call OS bukan coli ya bukan tapi call kalian bisa klik aja link nya sudah bako jan siapin di kolom deskripsi nah kalian pilih aja sesuai kodename hp kalian jangan sampai salah comot kalau misalkan sampai salah comot ya wah salam soalnya ini bukan lotre bun oke kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen ditanyakan ya selain nanyakan kapan kawin ya silahkan tulis aja di kolom komentar so bawa jannya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun bye 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 Terima kasih telah menonton!